Halo guys, selamat ketemu lagi di channel Arul Anikos Dan di video kali ini gue masih mengenai yaitu di sebuah smartphone Poco X3 Sebelumnya gue udah menjelaskan sebuah Poco X3 itu ada fitur yaitu slow motion yang bisa mendukung 960 fps Dan sekarang Poco X3 ini salah satu fitur yaitu bisa membuat foto cloning atau bisa membuat video cloning Dan salah satunya foto cloning seperti ini Dan biasanya untuk membuat foto seperti itu harus dibutuhkan di sebuah editing Dan kali ini di Poco NFC atau Poco X3 ini tidak butuh sebuah editing Jadi sekali klik langsung bisa langsung jadi seperti itu guys Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, bila kalian suka dengan video ini atau channel yang seperti ini Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan setelah menonton video ini Kalian bisa cek video-video yang lainnya di channel Arul Anikos Siapa tau ada informasi yang penting untuk kalian Oke untuk tutorialnya, untuk membuat foto cloning atau video cloning Menggunakan HP Poco NFC atau Poco X3 di harga 3 jutaan Mungkin di saingannya belum ada tentang fitur seperti ini Dan di Poco X3 ini ada Dan untuk caranya yuk langsung simak video ini sampai selesai Dan berikut hasilnya seperti ini Oh iya, untuk membuatkan hasil yang bagus atau maksimal digunakan sebuah tripod Agar hasilnya itu rapih dan maksimal dan bagus ya guys Tapi kalau kalian tidak mempunyai sebuah tripod Ini juga bisa digunakan pakai tangan ya guys Dan untuk caranya yuk simak video ini sampai selesai Dan berikut hasilnya Oke guys, ini untuk sebuah smartphone-nya itu Poco X3 Atau Poco X3 NFC ya guys Dan untuk membuat fitur cloning Kalian langsung masuk ke bagian menu kamera guys Kalian masuk di menu kamera Dan setelah itu kalian pilih yaitu bagian lainnya Nah, untuk lainnya disini ada bacaan cloning Dan setelah kita klik seperti ini Kalian bisa pilih disini Kalian untuk membuat foto cloning ataupun video cloning Dan untuk membuat foto cloning seperti ini guys Tinggal klik Kita buat landscape Oke, dan setelah itu kalian arahkan ke sebuah objek yang akan kalian cloningkan Oke, jadi untuk membuat foto cloning ini Kalian bisa perhatikan Disitu sudah ada objeknya yaitu teman gue ya guys Dia seorang youtuber juga Kalian bisa subscribe dan channel juga cukup menarik Oke, disini sudah ada Jadi untuk membuat foto cloning itu Atau video cloning itu Kalian harus perhatikan Ketika objeknya sudah muncul sebuah tracking seperti ini Kalian langsung klik Seperti ini Usahakan tidak bergerak ya guys Dan setelah itu disuruh pindah Pindah, geser Oke, seperti ini Ketika sudah muncul tracking lagi Kalian bisa langsung klik lagi kameranya Oke, langsung pindah lagi Oke, seperti ini Langsung kalian klik lagi Udah Nah, ketika selesai Kalian bisa langsung Tik centang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, itulah hasil Yaitu sebuah foto cloning Dan video cloning Di sebuah hape Xiaomi Poco X3 Mungkin ini sangat sederhana Tapi siapa tahu Bisa jadi informasi untuk kalian Dan bisa bermanfaat untuk kalian Oke, mungkin segitu saja video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!